Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhajir Effendi mengimbau supaya umat Islam di Indonesia cukup pergi berhaji satu kali. Dikutip dari Kompas.com, menurut dia, alangkah baiknya umat Islam yang sudah berhaji cukup menunaikan ibadah umrah jika rindu dengan tanah suci, dan mengutamakan mereka yang sudah jauh-jauh hari mendaftar dan menunggu jadwal keberangkatan berdasarkan kuota. Sekali seumur hidup, haji, saya kira cukup. Saya selama jadi Menteri Alhamdulillah tidak pernah naik haji, kata Muhajir di sela-sela kirap budaya reok Ponorogo di kantor PMK, Jakarta, Minggu 27 Agustus 2023. Menurut Muhajir, dalih rindu tanah suci tidak bisa menjadi pembenaran seseorang menunaikan haji berkali-kali, serta mengambil hak orang lain yang sudah antre buat berangkat menunaikan rukun Islam kelima. Kalau kangen itu bisa ikut haji kecil. Umrah itu haji kecil, bedanya cuma enggak wukuf saja, yang lain sama. Kalau mau haji kecil, melempar jumrah juga enggak apa-apa, walaupun itu tidak diwajibkan, ucap Muhajir. Muhajir mengatakan, umat Islam yang memang rindu kembali ke tanah suci sebaiknya menjalankan ibadah umrah, yang tidak dibatasi waktu tertentu buat menjalankan haji kecil itu. Maka dari itu, demi keadilan, dia mengusulkan sebaiknya mulai diterapkan aturan yang ngelarang umat Islam yang sudah menunaikan ibadah haji lebih dari satu kali. Artinya sebetulnya sudah ada sejak dulu. Rasulullah juga sudah menyarankan, umrah itu termasuk haji kecil. Jadi kalau kangen, bisa umrah. Kalau umrah tidak dibatasi, setiap bulan juga boleh, ucap Muhajir. Menurut Muhajir, pernyataannya itu juga dinilai dari segi syariah. Para ulama, kata dia, sepakat ibadah haji diutamakan bagi mereka yang belum pernah berangkat ketimbang yang sudah berkali-kali pergi ke tanah suci. Sebab, jika orang yang sudah berhaji kembali antre, maka daftar tunggu bagi calon jemaah haji lainnya semakin panjang. Kalau tidak ada kebijakan melarang mereka yang sudah haji berkali-kali, maka peluang yang lain, yang belum haji untuk bisa berangkat itu kecil. Masa tunggunya lama. Semakin lama yang berangkat haji itu semakin berumur, semakin tua, dan itu beresiko, ucap Muhajir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!